Tapi bener, kenalin nama aku Oke Rengga Dan aku ini adalah, kalo ngomongin liburan nih Ngomongin liburan, aku orang yang paling banyak mengalami tentang liburan Eh bener ya? Bener, pemain bola itu ketika main keluar kandang itu merupakan liburan Teman-teman, itu merupakan liburan Karena kami datang ke kota baru dan destinasi yang baru Ya tapi itu untuk pemain inti yang berangkat Menurut siapa cadangan kayak aku, ya alhamdulillah Sampai saat ini, banyak udah cerita kawan-kawanmu Tentang kota yang mereka datangin gitu Tapi bener, aku tuh pengen gitu Pengen sekali liburan sama teman-teman satu tim gitu Dan apabila tim kami main ke salah satu kota yang destinasi wisatanya bagus Itu pemain rebutan tuh Ini pernah tim mau tanding ke Bali Wah gila, semua pemain nunjukin kemampuan terbaiknya gitu Di latihan tuh, striker pun bawa bola Tentang bali. Tentang bali. Tentang bali Koj bali koj Oke bali Back pun semua ditentang Tentang pahway Pak kawan gawang semua ditentang Bali 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 Ya saya juga dong Kutangkapi semua Orang lagi main pun kitangkap Kayak sampul pebay, kutangkapi semua Tentang, keluar Dan akhirnya diumumin gitu itu pas mau berangkat diumumin Hai pemain yang berangkat untuk ke Bali adalah dibacanya nggak ada juga nama gue ya namanya aku emosi gitu nggak tahan di ruang meeting gebrak meja enggak berangkat lagi berangkat ke Bali gitu ya rombongan satu tim begitu sampai bandara kawan-kawan aku naik bus kutanya makut bus kita mana coach bus kau berangkat sendiri tuh ojek kau tuh jadi pesan sampai hotel belum dia ngomong aku bilang coach kamar udah ada saya pesan sendiri dimana tuh masjid jangan takut saya di masjid dan naasnya pada saat latihan di Bali keeper kedua-dua cedera keeper keeper pertama aku cedera keeper kedua aku sakit dia datang dan memang memang feeling kamu untuk berangkat pakai tiket sendiri nggak salah keeper dua-dua nggak bisa main kamu besok inti aku beli tiket kemarin mau liburan bukan mau main bola kalau cari ekip-kipa lain mati enak kali bahwa aku bayar sendiri kok suruh pulak aku main tapi bener teman-teman kami itu ketika mau bertanding jadi biasanya pelatih itu ngasih spare dua hari untuk datang ke kota pertandingan jadi kalau main hari minggu kami jumat udah datang itu fungsinya satu hari kami coba lapangan satu hari kami tuh dikasih bebas untuk jalan-jalan ini kami habis latihan dikasih tahu sama pelatih oke hari ini kalian bebas tapi jam sembilan malam harus udah balik ke hotel setuju setuju semua tapi dengan tapi kayak gitu masih ada aja pemain yang indisipliner ini udah jam sembilan malam yang lain udah balik ada satu pemain asingku nggak balik ini takut kan khawatir ya ini dia nyasar kemana gitu ditelepon di mana kamu masih jalan-jalan ini sudah jam sembilan belum ah di mana kamu Paraguay ngapain kamu katanya bebas ini udah jam sembilan malam disini masih jam empat ini jadi nggak balik kau tunggu lah ntar lagi aku balik jam sembilan kan kau balik habislah pertandingan dan beruntungnya itu masih masih main di dalam kota ada beberapa tim yang dapat kesempatan main keluar kota sampai keluar negeri main di Liga Champion Asia udah pasti mereka main ke lawan tim-tim yang ada di Asia misalnya Persija main lawan Jeddah FC pemain Persija ke Mekah semua wah aduh ini kalian hari ini bebas jam sembilan balik wah ada yang siap-siap umroh ada yang mau tawap lempar jumroh jam sembilan masih ada juga yang indisipliner nggak balik juga ini asing yang tadi nih kau dimana Paraguay lah kok kok di Paraguay kau nggak mungkin aku ikut umroh sama orang ini balik-balik nanti nama lah aku jadi Abdul selamat malam selamat kira enggak terima kasih terima kasih Terima kasih.